Hai Siapa nih? Alkan Alkan lagi pake baju apa? Cev Apa? Cev Cev itu ngapain? Mata Cev Alkan lagi pake Cev itu Cev itu Cev itu Natal di kampus-kampus itu Mau tau Apa Cev itu Kita lihat yuk Let's go Tangan lupa Subscribe ya Di tombol merah ini Terima kasih Bagi Dapu Cipi Alas dan Alkan It's our family vlog Ayaku Kuliah online Mata kuliah Hukum media Dan Komunikasi Kampus Bicip Editi 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kita ketemu lagi di kuliah online Mata kuliah hukum media dan komunikasi Dan Materi hari ini Kita akan sama-sama belajar tentang Perse Apapun itu tentang Perse Yang mana Sumber yang kita gunakan Untuk belajar bareng pada hari ini Adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 99 Tentang Perse Dan Membicarakan tentang Perse Kenapa kita perlu belajar ini Jadi benefit Kalau teman-teman Belajar tentang Perse ini Teman-teman bisa Mengetahui Seperti apa sih Pelaksanaan Atau aplikasi Tentang Hukum Perse Yang ada di negara kita Karena kita mempelajarinya Berdasarkan dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan Yang saat ini berlaku Itu yang pertama Keuntungan yang kedua adalah Ketika teman-teman belajar Di kuliah online Untuk edisi ini adalah Teman-teman akan Lebih mudah Ketika nanti Mengerjakan UTS Oke kita langsung masuk ke Apa Definisi dari Perse Jadi kalau melihat Ketentuan pada pasal 1 Disana dijelaskan Bahwa Perse itu adalah Lembaga sosial Dan wahana komunikasi masa Yang melaksanakan Kegiatan jurnalistik Meliputi Mencari Memperoleh Memiliki Menyimpan Mengolah Dan menyampaikan informasi Baik dalam bentuk tulisan Suara Gambar Suara dan gambar Serta data dan grafik Maupun dalam bentuk lainnya Dengan menggunakan Media cetak Media elektronik Dan segala jenis Saluran yang Tersedia Itu adalah Definisi dari Perse Dan sebelum Kita masuk ke materi Pokok Dari Apa yang sudah diatur Dalam Undang-Undang Perse Itu pasti akan Ada sebab Kenapa Kok Undang-Undang Perse ini Diterbitkan Kenapa Undang-Undang Perse ini Ada Itu dapat teman-teman lihat Dari bagian awal-awal Peraturan Perundang-Undangan Yang disana Berbunyi tentang Menimbang Dan untuk informasi juga Jadi untuk mengetahui Sebab Atau alasan Kenapa Suatu Peraturan Perundang-Undangan Itu diterbitkan Itu dapat dilihat Di tentuan menimbang Pada setiap Peraturan Atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang ada Dan untuk Undang-Undang Perse ini Alasan Atau sebab Kenapa ada Undang-Undang Perse Itu ada Kurang lebih Empat hal Yang pertama Untuk mewujudkan Kemerdekaan Perse Karena Kemerdekaan Perse itu adalah Salah satu wujud Kedaulatan rakyat Dan itu menjadi unsur Yang sangat penting Untuk menciptakan Kehidupan bermasyarakat Dan bernegara yang demokratis Jadi penting Adanya kemerdekaan Mengeluarkan pikiran Dan pendapat Sebagaimana konstitusi Yang telah diatur Di negara kita Yang kedua Untuk mewujudkan Hak asasi manusia Karena teman-teman Kemerdekaan menyatakan Pikiran dan pendapat Sesuai dengan hati nurani Masing-masing orang Kemudian Hak memperoleh informasi Itu adalah Beberapa hal Yang merupakan Contoh dari Hak asasi manusia Dan itu Perlu Difasilitasi Untuk menciptakan Keadilan dan Kebenaran Juga untuk Memajukan Kesejahteraan umum Yang ketiga Untuk mewujudkan Terlaksananya Asas Fungsi Hak Kewajipan Dan peranan Pers Dengan sebaik-baiknya Dalam Menyebarkan informasi Membentuk Opini Dan bertindak Sebagai suatu Hana komunikasi Dan itu Harus ada jaminan Juga ada Perlindungan hukum Yang menyatakan Kalau pers itu bebas Dari campur tangan Dan paksaan Dari pihak Mana pun Dan yang keempat Kenapa Diterbitkan undang-undang pers ini Karena pers nasional Itu dinilai Punya peran penting Untuk ikut Serta menjaga Ketertiban dunia Yang sesuai dengan Kemerdekaan Perdamaian Dan keadilan sosial Berikutnya adalah Asas pers Ada tiga teman-teman Yaitu pertama Prinsip-prinsip demokrasi Yang kedua Asas pers adalah Keadilan Dan yang ketiga Supremasi hukum Dan asas yang pertama adalah Prinsip-prinsip demokrasi Apa sebenarnya Arti dari prinsip-prinsip demokrasi Kalau coba kita Sama-sama Membaca dari Apa yang Disampaikan oleh Henry Betramayo Tahun 1960 Ketika itu dia menuliskan Dalam An introduction to democratic theory Ada enam hal Yang dijelaskan dia Sebagai prinsip-prinsip demokrasi Yang pertama adalah Demokrasi itu Menyelesaikan perselisihan Dengan damai Dan secara melembaga Yang kedua Demokrasi itu Menjamin terselenggaranya Perubahan secara damai Dalam suatu masyarakat Yang sedang berubah Kemudian yang ketiga Demokrasi itu Prinsipnya adalah Menyelenggarakan Pergantian pimpinan Secara teratur Empat Demokrasi itu Berprinsip Membatasi pemakaian Kekerasan Sampai minimum Yang kelima Prinsip demokrasi Adalah mengakui Serta menganggap wajar Adanya keaneh ragaman Dan yang terakhir Prinsip demokrasi itu Menjamin tegaknya Keadilan Asas pers yang kedua adalah Keadilan Adil dalam arti disini adalah Ada dua macam Sebenarnya teman-teman Ada adil distributif Dan adil komutatif Adil komutatif artinya Dibagi semuanya secara rata Dan Adil secara distributif artinya Dibagi Berdasarkan Kebutuhan Masing-masing Masing-masing Pihak Komutatif misalnya Ada pembagian Bahan pokok Kepada orang yang membutuhkan Dibagi rata Setiap orang sama-sama Masing-masing mendapatkan Satu beras Satu minyak Begitu juga ke pihak yang lainnya Tapi kalau adil secara distributif Adil adalah Adil berdasarkan Kebutuhan masing-masing Misal contoh gambangnya adalah Ada kepala keluarga Punya beberapa Anak Yang mana satu masih SD Yang satu mana sudah SMA Maka Uang saking diberikan Berbeda Berdasarkan kebutuhannya SD mungkin tidak banyak Karena tidak sampai sore Dan dekat tempat tinggal Dengan sekolahnya Sedangkan yang SMA Akan dapat Uang saking lebih banyak Karena mulai pagi sampai sore Belajarnya Dan yang terakhir Tempat belajarnya juga agak jauh dari rumah Itu adalah beberapa contoh Dari adil secara komutatif Dan adil secara distributif Berikutnya kita masuk ke bahasan tentang Fungsi pers Fungsi pers itu ada 5 hal Yang pertama Dia sebagai media informasi Kedua Media pendidikan Ketiga Media hiburan Keempat Sebagai alat kontrol sosial Dan yang terakhir Kelima Sebagai lembaga ekonomi Dalam penjelasan Yang ada di undang-undang pers Yang dimaksud Dengan lembaga ekonomi adalah Pers itu dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi Itu tujuannya Supaya kualitas pers Dan kesejahteraan para wartawan Dan karyawannya semakin meningkat Dengan tidak meninggalkan kewajipan sosialnya Jadi itu adalah beberapa fungsi pers Pers harus mencakup Atau harus Melaksanakan 5 fungsi itu Kemudian adalah tentang hak pers Yang pertama Hak dari pers Atau hak kemerdekaan pers Itu dianggap Merupakan sebagai bentuk Dari hak asasi warga negara Sehingga Untuk menjamin adanya kemerdekaan pers itu Pers nasional Diberikan Atau mempunyai Hak mencari Hak memperoleh Dan hak menyebar luasan Gagasan dan informasi Terus apa sih Yang dimaksud dengan Kemerdekaan pers Dijamin sebagai hak asasi warga negara Itu maksudnya adalah Pers itu bebas Dari tindakan pencegahan Pelarangan Dan atau penekanan Jadi Hak masyarakat Untuk memperoleh Informasi itu terjamin Dan kemerdekaan pers itu Tidak berdiri sendiri Karena itu harus disertai Dengan kesadaran Mengenai pentingnya penegakan Supremasi hukum Yang dilaksanakan oleh pengadilan Dan Perlu juga ada tanggung jawab Profesi yang mana Tanggung jawab Profesi itu nantinya akan Diatur dalam kode etik Jurnalistik Dan itu harus dilakukan Dengan hati nurani Tiap-tiap Insan pers Untuk mempertanggungjawabkan Pemberitaan di depan hukum Wartawan Di Indonesia Dalam pengaturannya Mereka mempunyai hak tolak Tujuan kenapa Wartawan punya hak tolak Itu Supaya wartawan dapat melindungi Sumber informasi Dengan cara menolak Menyebutkan Identitas sumber informasinya Dan hak tersebut Bisa digunakan Oleh wartawan Ketika wartawan Dimintai keterangan Oleh pejabat Penyidik Dan atau diminta menjadi Saksi di pengadilan Maka wartawan bisa Menggunakan hak tolaknya Tapi Dalam penjelasan Undang-undang pers ini Itu ada ketentuan Bahwa hak tolak Itu bisa dibatalkan Asalkan Itu demi Kepentingan Dan keselamatan negara Atau ketertiban Umum Yang itu Dinyatakan Oleh pengadilan Dan yang terakhir Adalah PERS punya hak Tidak bisa dikenakan Penyansoran Pemberedelan Atau pelarangan penyiaran Kalau melihat Kenonton pada pasal 1 Lagi yang diatas Apa yang dimaksud Penyansoran Apa yang dimaksud Pemberedelan Itu adalah penyansoran Artinya penghapusan secara paksa Sebagian atau seluruh materi informasi Yang akan diterbitkan Atau disiarkan Atau tindakan teguran Atau peringatan Yang bersifat mengancam Dari pihak kemanapun Dan Atau Kewajiban melapor Serta memperoleh izin Dari pihak berwajib Dalam pelaksanaan Kegiatan jurnalistik Kalau pemberedelan Atau pelarangan penyiaran Itu adalah Penghentian penerbitan Dan peredaran Atau penyiaran secara paksa Atau melawan hukum Dan dalam ketentuan penjelasan Dalam undang-undang pers Ada tambahan Yang menyatakan bahwa Penyansoran Pemberedelan Dan pelarangan penyiaran ini Tidak berlaku Untuk media cetak Dan media elektronik Selain hak Pers juga punya kewajiban Ada tiga kewajibannya Yang pertama Pers wajib memberitakan Peristiwa dan opini Itu dengan menghormati norma-norma Dan rasa kesusilaan masyarakat Juga menghormati Asas praduga tak bersalah Dari penjelasan Dalam undang-undang pers yang dimaksud dengan Menghormati Asas praduga tak bersalah Itu adalah Ketika pers menyiarkan informasi Pers itu tidak boleh menghakimi Atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang Apalagi Untuk kasus-kasus yang masih Dalam proses pengadilan Jadi intinya Ketika melakukan pemberitaan Atau penyebaran informasi Pers itu harus memperhatikan Kepentingan semua pihak Yang ada dalam pemberitaan tersebut Dengan memperhatikan Proses peradilan yang Sedang berlangsung Dan itu Tidak boleh dilakukan penghakiman sendiri Atau pemberian kesimpulan sendiri Terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung Dan kewajiban pers yang berikutnya adalah Kewajiban melayani hak jawab Hak jawab dalam Definisi yang diatur di pasal 1 Artinya adalah Hak suatu orang Atau hak kelompok orang Untuk memberikan tanggapan Atau sanggahan Terhadap pemberitaan Berupa fakta yang merugikan Nama baiknya Dan Hak jawab yang diberikan Oleh orang atau sekelompok orang Kepada pers itu Wajib dilayani Wajiban pers yang ketiga Yang terakhir adalah Melayani hak koreksi Jadi hak koreksi sendiri Kalau menurut Ketentuan pada Definisi di pasal 1 Adalah Hak setiap orang Untuk mengoreksi Atau memberitakan Kekeliruan informasi Yang diberitakan Oleh pers Baik tentang dirinya Maupun tentang orang lain Dan hak koreksi itu Harus dilayani oleh pers Ketika ada seorang Yang ingin Menyampaikan Koreksinya Kemudian Untuk Peranan pers Nasional Ada beberapa Peranan pers Antara lain Pertama memenuhi hak Masyarakat untuk mengetahui Kedua Menegakkan nilai-nilai Dasar demokrasi Terus juga Mendorong terwujudnya Supremasi hukum Dan hak asasi manusia Serta menghormati Kebinekaan Yang ketiga Mengembangkan pendapat umum Berdasarkan informasi Yang tepat Akurat dan benar Yang keempat Melakukan pengawasan Kritik Koreksi Dan saran Untuk hal Yang terkait dengan kepentingan umum Yang kelima Memperjuangkan kehadilan Dan kebenaran Salah satu unsur Dalam pers Itu adalah Wartawan Dalam definisi Di pasal 1 dijelaskan Wartawan adalah orang Yang secara teratur Melaksanakan kegiatan Jurnalistik Nah, di undang-undang pers Di pasal 8 Wartawan itu Mendapat jaminan Suatu perlindungan hukum Ketika Dia atau mereka Melakukan profesinya Yang dimaksud dengan perlindungan hukum Menurut penjelasan Itu adalah Jaminan perlindungan Pemerintah Dan atau masyarakat Kepada wartawan Ketika wartawan Sedang melaksanakan tugasnya Atau profesinya Unsur berikutnya Dalam undang-undang pers Adalah perusahaan pers Jadi menurut definisi Di pasal 1 dijelaskan Di sana Kalau perusahaan pers Itu adalah Suatu badan hukum Indonesia Yang menyelenggarakan Usaha pers Seperti perusahaan Media cetak Media elektronik Dan kantor berita Juga perusahaan media lainnya Yang secara khusus Menyelenggarakan Menyiarkan Atau menyalurkan informasi Nah Kemudian siapa saja Yang bisa Mendirikan perusahaan pers Ada 2 Warga negara Indonesia Dan Negara Itu bisa mendirikan perusahaan pers Dan Setiap perusahaan pers Ketentuannya adalah Harus berbentuk badan hukum Indonesia Kalaupun misalnya Suatu saat Perusahaan pers itu Mendapat modal tambahan asing Ketentuan disini Itu diharuskan Perusahaan pers Penambahan modal asingnya Dilakukan melalui pasar modal Nah Dalam melaksanakan Aktifitasnya Perusahaan pers itu Juga punya kewajiban Seperti Kewajiban memberikan Kesejahteraan kepada wartawan Dan karyawan pers Dalam bentuk Bisa kepemilikan saham Atau Juga bisa Pembagian laba bersih Atau bentuk kesejahteraan lainnya Perusahaan pers juga wajib Mengumumkan Nama Alamat Dan penanggung jawab Secara terbuka Melalui media Perusahaan pers tersebut Jadi jelas Alamat namanya Ketika akan diminta Pertanggung jawaban Bisa diketahui Harus ditujukan kepada siapa Dan kepada alamat mana Bukan hanya kewajiban Tapi perusahaan pers juga punya Beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar Yang pertama adalah Dilarang melakukan Atau memuat iklan Yang berakibat merendahkan Martabat agama Atau mengganggu kerukuran hidup Antar umat beragama Atau iklan Yang bertentangan dengan Rasa kesusilaan masyarakat Kemudian Perusahaan pers juga dilarang Memuat iklan Tentang minuman keras Narkotika Psikotropika Dan set adiktif lainnya Dan yang terakhir Perusahaan pers dilarang Memuat iklan Peragaan wujud rokok Dan penggunaan rokok Itu makanya Kenapa Teman-teman selama ini Melihat iklan rokok misalnya Tapi tidak pernah menampilkan Wujud rokok Itu karena memang ternyata Dilarang menurut undang-undang pers Unsur berikutnya adalah Kantor berita Sama Yang bisa Untuk mendirikan kantor berita Itu adalah warga negara Indonesia Dan Negara Tujuannya adalah Kenapa bisa Dapat membuat kantor berita Itu untuk mengembangkan Pemberitaan ke dalam Dan ke luar negeri Kemudian Apa bedanya kantor berita Dengan perusahaan pers Bedanya adalah Perusahaan pers Belum tentu kantor berita Tapi kalau kantor berita Sudah tentu perusahaan pers Jadi kantor berita itu Kalau menurut definisinya Itu merupakan bagian dari Perusahaan pers Yang mana dia melayani Media cetak Media elektronik Dan media lainnya Serta masyarakat umum Untuk memperoleh informasi Konsekuensi dari Adanya undang-undang pers ini Adalah timbulnya Atau terbentuknya Suatu lembaga Yang bernama Dewan pers Dewan pers ini independen Tujuannya adalah Untuk mengembangkan Kemerdekaan pers Dan meningkatkan kehidupan Pers nasional Dewan pers juga Melaksanakan fungsi-fungsinya Seperti yang pertama Melindungi kemerdekaan pers Dari campur tangan pihak lain Yang kedua Melakukan pengkajian Untuk pengembangan kehidupan pers Yang ketiga Menetapkan dan mengawasi Pelaksanaan kodiatik jurnalistik Kemudian Memberikan pertimbangan Dan mengupayakan Penyelesaian pengaduan masyarakat Atas kasus-kasus Yang berhubungan dengan Pemberian pers Yang kelima Mengembangkan komunikasi Antara pers masyarakat Dan pemerintah Yang keenam Memfasilitasi Organisasi-organisasi pers Dalam menyusun peraturan-peraturan Di bidang pers Dan meningkatkan Kualitas profesi kewartawanan Dan yang terakhir Mendata perusahaan pers Salah satu fungsi Dari pers tadi adalah Yang keempat Pertimbangan Atas pengaduan Dari masyarakat Itu maksudnya adalah Yang berkaitan dengan Hak jawab Hak koreksi Dan dugaan pelanggaran Terhadap kodiatik jurnalistik Dalam pemilihan Keanggotaannya Dewan pers itu Terdiri dari Tiga unsur Ada unsur wartawan Unsur pimpinan Perusahaan pers Dan unsur toko masyarakat Dan disini ada beberapa Kriteria Untuk bisa masuk kesana Kalau wartawan Itu harus dipilih Oleh organisasi wartawan Organisasi wartawan Bermacam-macam disini Ada yang mulai Untuk level televisi Ada persatuan yang Memang persatuan wartawan Ada yang Persatuan radio Dan sebagainya Untuk pemimpinan Perusahaan pers Itu juga harus dipilih Oleh organisasi perusahaan pers Dan terakhir Toko masyarakat Itu haruslah Yang ahli Di bidang pers Dan atau Ahli di bidang komunikasi Wartawan Dan juga Organisasi Perusahaan pers Nantinya Keanggotaan Dewan pers itu Tadi ditetapkan dengan Keputusan presiden Dan masa berlaku periodenya Adalah untuk tiga tahun Dan itu dapat dipilih kembali Untuk satu periode Berikutnya Disini Pers tidak berdiri sendiri Tapi juga Melibatkan peran serta masyarakat Jadi masyarakat itu bisa Melakukan kegiatan apapun Untuk mengembangkan Kemerdekaan pers Dan menjamin hak Memperoleh informasi Yang diperlukan Tapi dengan syarat Itu harus mematuhi Ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku Kegiatannya itu apa saja? Kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat Itu adalah Pertama, masyarakat bisa memantau Dan melaporkan analisis Mengenai pelanggaran hukum, Etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan Yang dilakukan oleh pers Yang kedua, Kegiatan masyarakat tersebut adalah Seperti menyampaikan usulan Dan saran kepada dewan pers Dalam rangka Menjaga dan meningkatkan Kualitas pers nasional Dalam undang-undang pers Juga diatur ketentuan pidana Untuk beberapa hal Ada tiga Yang pertama Pidana dikenakan bagi orang Yang sengaja Melakukan tindakan apapun Yang intinya Itu bisa berakibat Menghambat Atau menghalangi Pelaksanaan Pasal 4 Ayat 2 dan 3 Yang bunyinya adalah Pers nasional Tidak dikenakan penyensoran Pemberadilan Atau pelarangan penyiaran Dan juga Pers nasional Itu punya hak mencari Memperoleh Dan memenyebarluaskan Gagasan dan informasi Ketentuan bidana yang kedua adalah Tentang Perusahaan pers yang melanggar Ketentuan pasal 5 Ayat 1, 2 Dan juga pasal 13 Yang intinya adalah Perusahaan pers itu wajib Memberitakan peristiwa dan opini Dengan menghormati norma-norma Dan rasa kesusilaan masyarakat Serta asas perduga atau bersalah Kemudian Perusahaan pers wajib Melayani hak jawab Dan terakhir Perusahaan pers dilarang Memuat iklan-iklan tertentu Itu kalau melanggar Ada Aturan bidananya juga Dan yang terakhir Aturan pidana bagi perusahaan pers Yang melanggar ketentuan Pasal 9, 2 Dan pasal 12 Yang intinya disana mengatur Para seharus berbadan hukum Indonesia Dan pers wajib mengumumkan Nama alamat penanggung jawab Secara terbuka melalui medianya Itu kalau tidak dilakukan Pers dapat dikenai pidana juga disana Oke teman-teman Ini ada sedikit quiz Ini quiz Sebenarnya fungsinya untuk Pemanasan Sebelum teman-teman nanti Mengerjakan UTS Karena UTS kita Itu berhubungan Dengan quiz Yang kita lakukan Pada saat ini Jadi quiznya adalah Teman-teman diminta Mencari contoh Boleh informasi Boleh pemberitaan Atau apapun Yang berasal dari media Kemudian Ambil linknya Link pemberitaan itu Kalau sudah Dalam pemberitaan itu Disebutkan Ini termasuk Fungsi pers yang mana Karena fungsi pers Tadi ada banyak ya Dijelaskan Pemberitaan ini Informasi yang ini Yang di informasikan Oleh perusahaan pers Atau oleh pers Itu adalah ini Dan itu termasuk Mewakili fungsi pers yang mana Dijawab melalui Komen video ini Ditunggu paling lambat Sampai hari Minggu besok Baik teman-teman Terima kasih Sudah mengikuti kuliah online Pada kesempatan kali ini Saya mami dulu Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih